Hai semuanya tak tes 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 oke ya sebelumnya aku pernah bilang kalau si Yujong ini nyambung sama baksilit Ling Ling wawan loyi ya si Jelong ini nyambungnya ke si Ling Ling yes termasuklah ya buat yang belum lihat ceritanya lima orang ini gue saranin lihat dulu aja yang mau nonton ulangnya nggak papa linknya ada di deskripsi kalau nggak ada ya cari sendiri udah gede udah ya aslinya nggak perlu lihat nggak papa sih soalnya nanti ya bakal tak ceritain ulang disini cuma beda sutup pandang lah kalau disini tuh sutup pandangnya si Yujong es hitung-hitung nambah views lah ya selah langsung ngai asal lu si Yuzong MC Gantia Riverland eh MC Gantia Yuzong ini bola ribuan tahun yang lalu Gantia Riverland ini dibimbing sama dua orang Great Dragon sama Black Dragon ya sebenernya mereka ini akar banget tapi ya karena mereka ini punya perbedaan pendapat si Black Dragon ini lebih mentingin pelatihan kuatat terus si Great Dragon ini lebih mentingin pelatihan mental akhirnya Gantia Riverland ini kebagi jadi dua kubu kubunya si Black Dragon sama kubunya si Great Dragon nah semakin berjalannya waktu persilisian mereka ini semakin memanas wih bau-bau bakal terjadi perang lah ya akhirnya buat nghindarin perang saudara yang bakal terjadi di kemudian hari akhirnya dengan terpaksa si Great Dragon ini harus ngejatuhin si Black Dragon terus si Great Dragon ini ngecabut Rapper skill sumber kekuatan Black Dragon dan nge-cycle Rapper skill ini di perbedaan area of the Dragon soul terus si Black Dragon ini mati Oh ya sebelum dia mati si Black Dragon ini ngasih wasiat ke penduduknya di Riverland 1000 tahun lagi gue bakal lahir lagi cok dan pada saat itu gue bakal ngelakuin perubahan besar pada kedia Riverland terus dia mati wih mati beneran lagi lalu 1000 tahun berlalu si Great Dragon ini udah jadi kakek-kakek kakek naga bang bang kok Great Dragon gak mati bang bang umurnya 10 tahun kak bang ya kita tanya Mas Muntun aja gimana Mas lalu pada suatu ketika lahirlah reinkanasi Black Dragon wuh iken enang komik jatuh dari langit cok sangat lucu ya mengingat wasiat Black Dragon di masa lalu akhirnya si kakek naga ini ngadopsi reinkanasi Black Dragon dengan harapan si kakek naga ini bisa ngarahin reinkanasi Black Dragon ini ke jalan yang benar lalu anak itu dikasih nama Udin Yujong blok setelah waktu berlalu si Yujong ini udah temuk gede akhirnya dia ikut pelatihannya si kakek naga di traken altar dan disana dia ketemu sama si Pak Silit yuh halo nama aku Yujong hmm Black Dragon ya terus mereka jadi temen akrab ya latihan bareng, dihukum bareng, main bareng, pesen bio bareng belajar online wah yes akrab lah pokoknya lalu pada suatu ketika pas mereka nginjak usia remaja si Yujong ini cerita ke si Pak Silit gue pengen ngerantau keluar kota ya sejak kecil si Yujong ini punya ambisi buat nginjelajat bingar luar ke di Riverland ya udah ngomongnya ke kakek naga sana weh mbak, pengen keluar kota ayo ngatuh terus si kakek naga ya si kakek naga ini ngelarang dia soalnya katanya dunia luar itu berbahaya bagi mereka ya si gak gak, gak usah, gak usah aneh gak gak ya lah kasih kasih gak lah lalu satu hari si Yujong ini ngomong ke si Pak Silit jok, gue mau diem-diem kabur depan kerantau ya si Yujong ini mau diem-diem pergi dari kakek naga dulu jelas-jelas bakal dilarang lagi barang wis, karu-karu tapi bantu gue ya bro, nanti gue beli nasi padang dah gak boleh gitu bro, gue bilangin ya bro itu namanya penyuapan diudang-undang pasal 419 ke AUHB nasi padang lahoknya rendang dobel oke guys akhirnya si Pak Silit ini ngebantu si Yujong buat nyelina pergi dari Draken Altar lalu pas sudah sampai di gerbang Draken Altar hati-hati loh bro makasih lalai-lalai santai, nanti kita beli nasi padang kasponian lah ya eh, mantap akhirnya si Yujong ini berhasil pergi rantau dan akhirnya perjalanan si Yujong dimulai selamat menikmati terlihat freestyle dulu BOSS pak, pak, kiri pak sekarang kemana? kalau begitu ayo kita tanyakan peta, katakan peta, katakan peta lebih keras layaknya ini bukan peta land of dawn deh oke lah, jalan way lah dia pun berjalan 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 ngemper berjalan gandol berjalan lalu di tengah perjalanannya dia ketemu Peter Pan shooting yang terdalam tuh blok si Yujong ini ketemu sama tante-tante sok kenal wah ituan black dragon anda telah kembali aku? iya tuan kau black dragon kan? eh, gue Yujong ya, tapi temen gue baksin manggil gue black dragon soalnya PTW, lu siapa? kok kenal gue? aku lu Woyi tuan aku adalah pengikutmu pengikut? ah nama iki lu apa? biar gue fallback lah kau adalah seorang reinkarnasi black dragon di masa lalu hah? reinkarnasi? sepertinya ingatan masa lalu anda hilang Woyi tuan black dragon akan ku ceritakan semuanya agar kamu ingat tuan pada zaman dahulu hiduplah black dragon dan grid dragon mereka adalah dua sahabatnya yang mendirikan gaya di riverland lalu pada satu ketika terjadi pesisian dantai mereka yang menjadikan mereka jadi dua kubu yang berbeda lalu mereka bermusuhan 346 menit kemudian dan sekarang river scale ini segel di forbidden area of dragon soul oleh grid dragon dan river scale itu menunggu reinkarnasi black dragon buat ngepepesinnya tamat weh mitik cowo mitik cowo aku anjir ehh oke jadi intinya apa? intinya anda adalah reinkarnasi black dragon di masa lalu terus black dragon salah satu pemimpin katia riverland yang dibunuh greg dragon di masa lalu weh kakek naga serem juga ya ternyata terus gue sebagai reinkarnasinya harus apa? tuan black dragon sepertinya mental anda belum siap untuk menerima semua takdir ini anda masih butuh waktu buat pengembangan diri anda diri anda yang sekarang belum cukup pantas untuk menerima kekuatan river scale ehh jadi terus terus si loyin ini ninggalin si ujong yehh malah pergi asuh udahlah lanjut way lah dan si ujong pun ngelanjutin perjalanannya dia menjelajah di luar katia riverland si ujong ini ngeliat orang baru cara hidup baru budaya baru kaya hidup baru weh semua baru lah weh bro kenalan skuy tiktok lu apa? titit? ha? tiktok? eh seriusan lu gak tau tiktok bro? tiktok apaan? ha? paling aplikasi gak jelas wow goyang pargoy kita goyang terus por ya di dunia luar dia dapet banyak ilmu dan budaya baru katia riverland membutuhkan budaya baru ini buat berkembang dan si ujong ini pengen membawa budaya dunia luar ini ke katia riverland dengan harapan katia riverland ini bisa berupa dan berkembang jadi lebih maju akhirnya dia pulang kampung ke drakon altar dengan tujuan buat cerita ke kakek naga dan mengusulin budaya luar ini ke dia makasih tepengannya sob nah bau bau kampung halaman ya akhirnya dia sampai kembali ke drakon altar lalu dia ketemu sama si baksilit kawan lamanya yo waksa bakslits eh black dragon? lu cacingan kah? budaya nih bro mantap jiwa goyang bor oh shit dia bukan black dragon yang ku kenal lewat dulu cok gue mau nemuin kakek naga dia pun nemuin kakek naga di pusat drakon altar yo halo kakek naga apa kaps? kau? dari mana saja kau? dan apa-apaan itu? ini adalah budaya luar bro dengar sistem peraturanmu itu terlalu ketinggalan jaman kakek tua mengurung diri disini gak bakal ngasih ke dia riverland masa depan yang cerah dunia luar ada yang dibutuhin kakek riverland buat diperkembang dunia luar berbahaya yang kamu lakukan hanya membawa petaka bagi kakek riverland jih nanda yuk ini kakek pasti gak tau globalisasi potasi pergi saja disini jih udara deh ya karena usulannya ditolak si yuchong ini pun ninggalin terpon altar yuk gimana black dragon? oh iya info nasi pada ngonian eh black dragon? black dragon? eh dia kenapa? jir, pesatun kapa enak jir ah, dasar kakek tua bangset padahal kakek riverland membutuhkan perkembangan kalau kayak gini penduduk kakek riverland bakal kaptek cok black dragon adalah salah satu pemimpin kakek riverland yang dijatuhkan great dragon lalu perlahan dalam dirinya muncul sedikit jiwa black dragon di masa lalu kau tidak membeli kepilihan lain kakek tua ya si yuchong ini berencana buat ngejantuin si kakek naga buat ngerombak peraturan peraturan kakek riverland dan akhirnya pada suatu ketika si yuchong ini balik lagi ke dragon altar buat nemuin kakek naga kau kembali lagi anak muda kakek tua kau tidak membeli kepilihan lain dan langsung kita dilihat si yuchong ini mau nyerang si kakek naga dan ternyata sistem bak silid berhasil menakisnya permainan yang sangat hebat sekali bermisah black dragon kamu ngapain? kamu bukan black dragon lagi yang ku kenal kamu black pargoi akhirnya si yuchong sama si bak silid ini gelut tapi pada akhirnya si yuchong ini kalah sama si bak silid bak silid kamu sudah jadi lebih kuat oke stop ya pasti kalian ngira kalo disini si yuchong bakal mati terus gimana bang? yaa uuuu 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 ah yaa dia gak mati uuuu uuuy yoo biar plot twist lah nanti kalo ga bilang mati yaa gah asik juk uuuu ngga ga ga yaa soalnya aja solusinya si bak silid kan itu ceritanya bak silid jadi yaa sudut petangnya si bak silid dan si bak silid ini ngira kalo si yuchong ini mati waktu itu yaa pada hal si yuchong ini selamat the power of plot armor MC bruuu okay iya selanjut Ya, si Ujung ini masih selamat Dia akan coba berdiri Aku harus nemuin si tante-tante loyi itu Terus dia berjalan Lalu tiba-tiba di tengah jalan, di sebuah hutan Dia ketemu sama anak kecil yang mau diserang sama ewan puas Aduh, nono aja, Cok Ya, dengan sisa dari tenaganya, dia pun nolong anak kecil itu Ya, dia berhasil buat nolong anak kecil itu Tapi karena dia udah kebisang tenaga, akhirnya dia mati Eh, bingsan, Cok, gak mati Eh, dia sudah sadar Pas si Ujung ini terbangun, dia udah ada di sebuah rumah Nah, kamu sudah sadar, wai anak muda Dengan siapa di mana? Jalan, om Namaku, Yuzhong, om Nah, nak Yuzhong, makasih ya, dan nolongin anak om Nama, mas Akhirnya, si Yuzhong ini memutusin buat tinggal bersama mereka selama beberapa waktu Namamu siapa, dek? Wan-wan, mas Wan-wan Wan-wan Oh, Wan-wan Aku, Yuzhong Yuzhong Pintar Ya, akhirnya mereka ngabisin waktu bareng Main bareng Pusreng Biasanya sih, si Yuzhong ini ngajarin si Wan-wan teknik bela diri Sampai si Wan-wan ini sering kaliman yang gelut sama si Yuzhong Jadi akrab banget lah pokoknya Lalu, pada suatu malam Si Yuzhong ini cerita ke si Wan-wan Wan-wan Nah, ngomong, si Yuzhong ini menceritakan tentang ambisnya dulu buat ngejelajah dunia luar Dia belajar banyak budaya di dunia luar Dan sekarang dia pengen ngebawa budaya dunia luar itu buat ngelakuin perempuan pada Kadia Riverland Di bawah langit ini, ada dunia yang sangat luas Kadia Riverland hanya sebagian kecil dari dunia itu Banyak hal yang terjadi di luar Kadia Riverland Bencana bisa datang ke Kadia Riverland kapan saja Wan-wan Kamu terlalu muda untuk memahami semua itu Terus, lo cerita, Seth Intinya Aku gak akan ngebiarin bencana itu membahayakanmu Terus, si Yuzhong ini ngasih si Wan-wan di G-Dragon Pearl Ya, ini tuh mirip kayak River Scale Cuma ini versi punyanya si Yuzhong Ini adalah ampun dari nafas kehidupan Ini akan ngelindungimu pas kamu dalam bahaya Di suatu hari nanti Ketika gerana matahari terjadi Dengan arahan biji ini Kita akan bertemu lagi Wan-wan Sayonara Wan-wan Dan akhirnya si Yuzhong ini mingkat dari tempatnya si Wan-wan Oke, sekarang kembali ke tujuan utama Mencari tante-tante itu Eeeh, nyalinya kemana ya, cok? Oh, ini Tanya-tanya pernah di Sherlock Go cekailah Atas nama Mas Yezet Akhirnya dia O.T.W. buat nemuin si Lohi Weh, bayar weh, weh Dan akhirnya si Yuzhong ini ketemu lagi sama si Yuzhong Loh, kok Wah, encik salah ngetik, cok Ngantuk ini sih ngetik pasti Dan akhirnya si Yuzhong ini ketemu lagi sama si Lohi Nah Black Dragon sama Anda telah kembali Beritahu aku semua Tentang Black Parkoy Eh, Black Dragon Akhirnya si Lohi ini ngejelasin lagi semuanya Berlama-lama kemudian Jadi misi kita sekarang adalah Ngerebut kembali River Scale Untuk mendapatkan kekuatan sejati Anda Sebagai Black Dragon Seperti itu, Tuan Black Dragon Asus inggal push rank mana, cok? Weh, mythical glory, cok Ngeri-ngeri Oke, terus gimana? Saat kerana matahari terjadi Segel River Scale di Forbidden Area After Console akan melemah Itulah kesempatan kita buat ngerubut kembali River Scale Akhirnya mereka latihan buat persiapan ngerubut River Scale Sambil nunggu waktu kerana matahari tiba Waktu pun berlalu Dan pas hamin satu kerana matahari Tuan Menurut ramalan Kerana matahari akan terjadi esok hari Kita butuh persiapan Aku tahu apa yang harus kita lakukan Lalu si Yuzhong ini ngajak si Lohi ke suatu tempat Aku menemukan tempat ini saat aku menjelajah dulu Tuan Tempat ini? Ya, mereka sampai di Padepokan Vins Tempat perkumpulan asasin terhepat di Kadia Riverland Nah, si Yuzhong ini mau ngerekrut para asasin yang ada di sana Buat jadi perjuritnya Terus dia ketemu sama si Ling Ling Orang dalemnya Vins Orang mana bang? Gue Yuzhong Pesan gue gak tanya nama deh Gak apa bang? Gue mau nyerang trakon altar sama tante-tante ini Ya, si Liling ini kan punya dendam ke trakon altar Jadinya dia ikut Gas! Terus mereka nyusun rencana Nanti lo rusuh-puff musuh Gue nunggu lihat game Hmm, oke Gue bakal maju dulu para perjurit asasin lainnya Lo gak ada pahala bantuan kah? Gue sama tante-tante ini Gak gak, maksud gue lu gak punya prajurit atau apa gitu Buat bantu kek Gue sama tante-tante ini Ini orang gak mau hodah lanjing Oke lah Ya, sebenarnya Rencana si Yuzhong ini Ngemenfaatin si Ling Ling Sama prajurit asasin Vins Buat ngerusuh di trakon altar Buat ngejo prajurit trakon altar Jadi nantinya kan si Ling Ling Sama prajuritnya ini Nanti ngerusuh di trakon altar nih Apalagi kan yang ngerusuh ini Vins Vins nih bos Asasin tergigil segera di Riverland Ajaay Nah otomatis Penjaga trakon altar itu bakal disitu semua Buat ngejatasi para Vins Dan jalan ke forbidden area after console Bakal terbuka lebar Outstanding move Akhirnya di malam hari Sebelum hari dimana gerana matahari terjadi Si Ling Ling sama para Vins ini Mulai masuk ke trakon altar Dan bikin kerusuhan disana Gijong satu Semua prajurit menuju pusat Asyap santuy Dan para prajurit penjaga Pada ke trakon altar semua Buat ngejatasi para Vins Lalu si Yuzhong sama si Lo ini Tinggal jalan menuju ke forbidden area after console Wes Melaku kok ewang kadeh duso cok Kita sudah sampai Black Dragon sama Masih kurang beberapa menit lagi Sebelum keberhanan matahari terjadi Sembari menunggu Bo sreng dolo ya guys ya Disisi lain di trakon altar Si Ling Ling sama si Jilong ini pewan Dan akhirnya Si Ling Ling ini kalah mental sama si Jilong Ling Aku senang kau kembali Dengar Tidak ada waktu buat bahasa bahasa Tidak main kata Riverland akan berakhir Karena Dia akan datang Siapa Black Dragon Mantap orang turut aksesinya itu Mereka dikirim oleh Black Dragon Gong Itu siapa BTW Oh iya kenalin Pak Silit ini Ling 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 ini Pak Silit Halo Aku suka nasi Uduk Oh ralat Aku suka nasi padang Dengan rendang dobel Oke mantap Salam kenal Oke kalau begitu Kita bikin pertahanan aja disini Tunggu Black Dragon Kalau begitu Bukan kita yang dia incar Dia mengincar River Skill yang ada di Forbidden Area of Dragon Soul Cepat kalian pergi ke sana Lindungin River Skill Jangan sampai jatuh ke tangan dia Asyap Di sisi lain Di satu hutan Ini saatnya Ya Siang Wani pun mengikuti arahan biji Dragon Pearl Karena matahari adalah lamang ketidak beruntungan Wah Yuzhong Jaga baik-baik dirimu Lalu pas perjalanan Karena melemahnya segel River Skill Kekutan gelap River Skill ini Mulai mengaruhin area sekitarnya Yang bikin hutan disana itu jadi hidup Dan nyerang siapapun yang berusaha masuk ke hidden area terkensol Dan siapapan ini diserang Pasu pas ngini aja gak beri niat Cok Anjing Anjing Lalu Gadis kecil Kamu gak boleh main disini ya Ini bukan tempat bermain Nanti coreco Jangan panggil aku anak kecil paman Terima kasih bantuannya mas Tapi aku kesini karena takdir Ini ada waktu lagi Kita harus cepat Dan mereka pun bersama-sama ngelewatin hutan itu Oke sip Easy Lalu para oriental factor ini satem Black Dragon Hentikan perbuatanmu Kawan lama Cepat Hentikan dia Ya mereka mau ngentuin si Yujong Tapi tiba-tiba ada shield Shield Yin Yang yang ngehalangin mereka Aku gak akan ngebiarin kalian ngeganggu tuan Black Dragon Yujong Maafkan aku Wanwan Langsung Si Yujong ini nge-nusuki driver scale ke tubuhnya Dan Ya Energi Blackface Dragon ini ngalir ke tubuhnya Ketika di dalam pikirannya Dia ketemu sama lure Black Dragon God Dragon Yang menggantik sampah Yusof Bersama kita akan mengangkat di Riverland yang baru Yoi Ya akhirnya si Yujong ini berupa jadi parongsai Tuan Black Dragon Anda telah lahir kembali Anda telah bangkit kembali First Blood Oke Itu adalah ekspektasiku Ya di Yujong ini gak bisa nan Kekuatan River Scale Tubuhnya ini full dikendalin sama Blackface Dragon Yang membabi buta Kurang Rekor-rekor Kepat-kepat Kita harus cepat hentikan dia Hiya Enemy double kill Hiya Enemy triple kill Hiya Enemy media Hiya Kuat sekali Gak ada yang pake ini Nodek kacok Gadis muda Cepat pergi dari sini Dia berbahaya Ya tapi Si Wawan ini nekan maju sambil ngebawa pinci dragon per Dan ngedeketin si Blackface Dragon Lari deh Nanti dia dapet CV Lalu pasti Blackface Dragon Blackface Blackface Dragon ini mau nyerang si Wawan Tiba-tiba Jadi didungi sama Daman Pearl Terdengar suara sama-sama Jangan takut Wawan-Wawan Selama aku disini Gak ada yang bisa ngelukai kamu Wawan-Wawan Waktu yang kita habiskan bersama Adalah saat-saat terindah dalam hidupku Sayonara Wawan-Wawan Langsung tiba-tiba Dragon Pearl ini ngerasukin Blackface Dragon Dan terjadi ledakan besar Ledakannya sangat besar Sampai-sampai membangunkan Raja Neptunus Oh, apa itu? Lalu karena bergabungnya Blackface Dragon Dan Dragon Pearl milik Yuzhong Tubuhnya pun berubah kembali Jadi wujud manusia Tapi lebih sangat Ya karena gabungan dari River Scale Dan Dragon Pearl Si Yuzhong ini bisa mengendalikan tubuhnya lagi Dan dia juga bisa ngontrol penuh kekuatan Blackface Dragon Jadi dia bisa jadi naga Jadi barongsai Jadi orang semuanya dia Lanjut tapi nak gimana Kuldownnya cok asuh Kekuatan dahsyat ini Apakah ini kekuatan Black Dragon sesungguhnya? Ope kali lah Sekarang Kadia Riverland akan segera jatuh ke tanganku Tamat Ini ceritanya bangun nyambung sama si Yin Eh, nyambung gak yuk Uwes mbo lah Loh menea yuk apa Pokoknya ceritanya yuzhong Tamat Woy dek Wortelnya jatuh dek Si anjing marah lari cok Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax